Hai teman-teman lagi dan lagi Raja Fir'on telah ditemukan kembali ada empat Raja Fir'on kembali ya setelah ditemukan ini dia ada empat orang ya aduh mantap-mantap ini kirimannya juga jauh-jauh mantap sekali ya teman-teman dari Papua ini udah ada dua orang wah Papua lagi dan Papua lagi merugikan perusahaan banyak ini ya teman-teman soalnya ongkirnya itu wah hampir satu juta Nah itu udah kita bayar dulu ongkirnya dari sini nah ya teman-teman tapi ini orangnya ya seperti itu ini yang pertama ini ada atas nama mohon maaf anugerah mesak aso yang ada di Kabupaten Jayawijaya ya ini di Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya wah jauh banget mantep sekali nah ini total COD nya ini 4.550.000 oke mantep yang kedua ini dari Sumba Timur atas nama Paulus Manoraga nah ini Paulus yang melihat video ini Anda telah mengkhianati kami oke ya mantep sekali ini atas nama Paulus yang ada di Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur nah ini total COD nya 5 juta rupiah mantep sekali dan yang ketiga ini ini atas nama Arman Syahvan Gebel nah ini di Jayapura Papua lagi nah ini total COD nya 6 juta 250 banyak banget ini loh teman-teman mantep sekali dan yang terakhir atas nama Jerlianto Lume di Kabupaten Tanah Toraja Sulawesi ini ya ada 4 orang Raja Fir'on di hari ini ya mantep sekali dan untuk video ini kita menegaskan buat Papua diwajibkan bayar lunas kita gak ada bayar COD ya mantep sekali tidak ada toleransi lagi untuk wilayah Papua yang pengen pesen bayarnya harus lunas ya seperti itu kasihan teman-teman yang pengen kita beli beneran tapi ya seperti ini terjadinya udah kita mudahkan COD bisa ke Papua tapi ada yang menyianyikan seperti ini memang Papua itu sampai nya lama ya udah saya kasih tahu juga sebelum order tuh sampai nya hampir satu bulan lebih seperti itu ya di wilayah Papua untuk Sulawesi memang ya lumayan tapi kita wajibkan DP juga untuk wilayah Sulawesi ya wilayah Sulawesi kita wajibkan DP minimal 300 ribu yang ada di Kabupaten Sumba juga segitu ya untuk wilayah Papua diingat-ingat yang orang Papua mau order CCVA sodor mohon maaf kita tidak bisa COD lagi ya diwajibkan harus bayar lunas seperti itu kalau mau di DP bayar di sana bisa DP minimal 500 ribu kalau mau seperti itu ya jadi Papua ya seperti itu memang sampai nya lama satu bulan lebih biasanya oke seperti itu ini dia empat orang Raja Fir'aun di hari ini mantep oke sekali yang menyimak video ini yang merasa pesen kemarin ya mudah-mudahan karmanya besok terjadi oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setulara salam satobi salam cedar dari CVS sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS sodor berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan CVS 3 di CVS sodor oke teman-teman di video kali ini teman-teman kita kedatangan unit terbaru yaitu unit senapan angin bocah predator sniper mantep banget ini baru saja jadi baru saja tiba di gudang CVS sodor langsung ikut promo di bulan September ini ya teman-teman mantep sekali oke banget ya nah ini unit senapan angin bocah predator sniper warnanya juga mulai bermacam-macam warna ya ini salah satunya contohnya seperti ini ya teman-teman nah sebelum kita lanjut lihat speknya kita lihat dulu ya tentang akurasinya ya teman-teman oke kita simak dulu akurasi dari unit senapan angin bocah predator sniper kita tes dulu sebelum kita bahas tentang speknya mantep oke sekali kita simak dulu video tes akurasi dari unit senapan angin bocah predator sniper berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu obi salam seder dari CVS sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS sodor oke teman-teman berjumpa lagi ini kita mau tes akurasi unit senapan angin bocah predator sniper ya teman-teman yang baru saja kemarin tiba di gudang CVS sodor oke ini yang dengan unitnya paketnya laras polimek panjangnya kurang lebih 60 cm oke mantep banget ini peluru yang cocok ini paketnya peluru Hercules oke beratnya 13,6 grain kita tes akurasinya kurang lebih jaraknya ini di 25 meter ya teman-teman mantep sekali ini kita simak dulu video tes akurasinya biar teman-teman dan pada tahu operasi dari sniper itu bagaimana oke mantep sekali langsung saja kita lihat dulu tes dari unit senapan angin bocah predator sniper ini ya oke ini masih kosong ya mantep sekali nah itu fokus di pas retikelnya ya teman-teman nah nanti biar tahu titik gimana ini oke apakah masih belum disitu oke masih belum disitu kita agak tarik sedikit oke mantep nah dua kali oke sekali yang ketiga kali belum satu lubang belum satu lubang oke mantep sekali ya teman-teman nah itu lubangnya jadi besar banget itu oke kita tambahin lagi oke mantep sekali jadi empat kali oke sekali empat kali belum satu lubang mantep oke oke banget lubangnya jadi robeknya jadi besar ya teman-teman apalagi powernya sniper ini wah powernya joss sekali ya mantep oke banget teman-teman oke lima kali mantep sekali pokoknya oke banget ini paketnya laras polimax mantep sekali enam kali oke banget ya teman-teman jadi besar banget lubangnya oke kita tambahin lagi oke oke kita tambahin lagi oke oke kita tambahin lagi oke oke kita tambahin lagi ya mantep sekali lapan kali oke banget ya teman-teman jadi besar sekali itu ya oke kita tambahin lagi oke 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 lulus tes akurasinya nah ini dia unit senapan angin bocah predator sniper oke dalemannya masih daleman becah atau duril ya teman-teman ini larasnya udah menggunakan laras polimax oke predator sniper nah ini anginnya manometernya letaknya disini oke mantap banget oke sekali nah itu ngetesnya sampai sana tadi ya teman-teman oke kita nyatakan lulus tes akurasinya jadi tinggal menyimak tentang spek dari unit senapan angin bocah predator sniper ini ya teman-teman mantep oke banget terima kasih buat teman-teman yang senantiasa menonton channel CBS outdoor terima kasih banyak semoga rezeki kalian panjang umur sehat selalu oke mantap kita bahas dulu tentang spek dari unit senapan angin bocah predator sniper ini oke mantep banget ini levernya disini ya teman-teman mantep sekali dan ini safety di safety trigger atau trigger nya trigger match oke mantep banget oke mantep sekali ini dia unitnya predator sniper terbaru lagi kemarin udah kehabisan stoknya mantep terima kasih kita lanjutkan oke mantep sekali tadi tes akurasinya 10 kali nitik satu lubang mantep oke banget ya teman-teman ini unitnya unit sniper rahasia larasnya bisa niti seperti itu larasnya menggunakan laras polimek mantep sekali ya teman-teman nah ini predator sniper ini menggunakan laras polimek panjangnya kurang lebih 60 cm mantep sekali ya teman-teman ini laras polimek panjangnya kurang lebih 60 cm jarak ideal larasnya ini bisa 70 sampai 80 meter tergantung skill anda semuanya ya teman-teman ini larasnya udah suka banget pakai laras polimek panjangnya kurang lebih 60 cm untuk peluru yang cocok tadi paketnya peluru Hercules ya teman-teman jadi kalau Hercules ya Hercules terus jangan digontak-ganti pakai peluru-peluru lainnya seperti itu ya teman-teman nah ini cocoknya paketnya polimek pelurunya Hercules ya mantep oke sekali nah ini di luar laras pun juga udah dilapisi dengan serobong nah ini dua lapis serobong ya teman-teman yang pertama yang atas serobongnya ini menggunakan variasi bolong-bolong mantep sekali nah ini variasi pakai bolong-bolong yang di dalam ini yang serobong polos ya teman-teman buat pengindungi larasnya biar gak mudah kena air hujan biar gak mudah seperti itu ya teman-teman mantep sekali ya nah jadi perawatan larasnya yang pertama jangan digontak-ganti pelurunya yang kedua kalian bisa isi minyak sayur atau oli atau yang lebih bagus lagi pakai WD ya itu dimasukkan dari depan biar sampai belakang lalu biasanya diisi dengan peluru tapi pelurunya sengaja dibalikan ya teman-teman dan dibalikan terus powernya agak dibesarin biar pelurunya itu keluar nah itu biasanya kalau larasnya ngaca atau gimana nah itu biasanya solusinya seperti itu ya teman-teman pelurunya dibalik lalu diisi dengan WD atau sejenisnya oli nah itu biasanya yang di dalam itu ada kotoran bisa keluar bisa bagus lagi seperti itu ya teman-teman jadi biasanya kalau ada ngaca kita bisa pandu dengan cara seperti itu oke mantep sekali nah untuk tabungnya teman-teman ini menggunakan tabung Venom tabung 500 cc kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI ya teman-teman diamannya saja untuk ngisinya ya teman-teman biar lebih safety dan juga tabungnya biar awet ya seperti itu nah untuk tabungnya biar diisi segitung biar sil yang ada di dalam tabung ini nah itu bisa awet ya teman-teman tidak mudah terjadi kebocoran kalau sil di dalam ini tidak buat menahan kapasitas aman anginnya nah itu biasanya dia terjadi robek karena apalagi kita kirimnya pada saat ini cuacanya panas biasanya terjadi sering silnya itu bocor ada yang robek makanya kita solusinya bahkan seperpatnya bisa kita pandu dari sini memang hal wajar soalnya sil terbuat dari karet kalau kena panas berlebihan terlalu lama biasanya itu dia copot seperti itu ya teman-teman jadi diisi diamannya saja dan juga untuk habis menembak disisakan aman anginnya di 1000 PSI ya teman-teman jangan sampai 0 kalau sampai 0 nanti terjadi bocor pada waktu ngisi anginnya seperti itu ya jadi habis menembak itu disisain anginnya di 1000 PSI atau 1500 PSI seperti itu teman-teman mantep oke sekali ya untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler jadi tinggal colokkan saja ke selampupanya manometer juga udah ada diantara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya jadi kalian bisa lihat manometernya masih berapa dan isinya sampai berapa seperti itu teman-teman mantep oke sekali nah untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monoled ya teman-teman pakai Dural seri 7 pembuatan semi CNC dalemannya masih daleman baja atau Dural mantep sekali nah ini udah pakai laras polimax chambernya chamber Dural seri 7 ya teman-teman mantep sekali cuma dalemannya masih daleman baja atau Dural mantep oke sekali untuk projector sniper ini pun juga udah bisa menggunakan magazine ya teman-teman ini bisa pakai magazine dan juga bisa single shot bonus makinnya yang magazine biasa ya teman-teman kalau pengen yang magazine bagus sampai 100.000 dapat magazine yang CNC seperti itu teman-teman Nah untuk cancel kokang ini bisa dipasang di kanan dan juga bisa di kiri pun juga bisa mantep oke sekali ya Nah untuk triggernya udah menggunakan trigger match safety triggernya di triggernya ya teman-teman jadi kalau didorong ke kanan dia otomatis kalau ke kiri dia normal lagi mantep sekali ya oke banget Nah untuk powernya ini belum power lipat ya teman-teman masih menggunakan power GTR bisa maju dan mundur ini setelan powernya ada di belakang ya Nah ini setelan powernya kalau pengen suaranya keras powernya lebih keras buat berburu babi ya itu tinggal diputar saja ke sebelah kanan kalau pengen agak irit biar jumlah tembakannya lebih banyak lagi nah itu diputar ke sebelah kiri ya teman-teman seperti itu buat pengiritannya ya memang agak boros soalnya ini powernya memang mantep sekali ya mantep tapi kalian udah dengarkan padahal itu setelan powernya itu hampir itu ya setelan nah untuk popornya popor GTR ya teman-teman bisa maju dan mundur untuk hand gripnya menggunakan hand grip ori karet ya mantep sekali di bawah sini pun juga udah dilengkapi dengan rail untuk pemasangan bipod bisa ya teman-teman mantep sekali di bawah sini dan juga hand grip di bawah sini buat pegangannya pun juga ada bisa dimaju mundurkan sesuai keinginan anda sendiri seperti itu teman-teman nah ini dia sedikit sedikit cepek dari unison apa nangin predator sniper ini ya teman-teman tabungnya menggunakan tabung venom tabung 500cc kapasitas sama nanginya di 2700-2800 PSI larasnya menggunakan polimek panjangnya kurang lebih 60 cm peluru yang cocok pakainya peluru Hercules secara ideal bisa 70-80 meter tergantung segala semuanya ya dan untuk chambernya menggunakan chamber dural seri 7 pembuatan semi-sensi ini dalemannya masih dalemen bejak atau dural nah untuk harganya teman-teman ini kita bandrol di harga cukup 4.500.000 rupiah saja ya teman-teman nah ini harganya 4.500.000 bonusnya meliputi ada tas tali sadang gantungan peluru peluru tes megajin perdam sama STKS dan ada promo pilih salah satu ya teman-teman ada gratis ongkir gratis pompa sama gratis teleskop nah itu dipilih salah satu dari ketiga bonus tersebut kalau ambil gratis ongkir ya pompa sama teleskop belum kalau ambil pompa ongkir sama teleskop belum kalau ambil teleskop pompa sama ongkirnya juga belum seperti itu ya teman-teman dan untuk gratis ongkirnya itu kecuali tiga wilayah Papua NTT sama Maluku tapi kalau ketiga wilayah tersebut pengen ambil gratis ongkir nah itu kalian dapat subsidi ongkir ya teman-teman yang ongkirnya semula 600.000 kalian hanya bayar 300.000 seperti itu ya teman-teman jadi dapat subsidi ongkirnya seperti itu dan untuk garansinya ini garansi akurasi 2 minggu garansi tabung 2 bulan garansi akurasi meliputi kalau ada ngaca itu garansinya 2 minggu kalau garansi tabung itu garansi tabungnya itu meliputi kalau ada tabung pecah sama temernya pecah ya teman-teman dan untuk garansi tabung kalau ada kebocoran hanya di wisil terus juga develop Nah itu memang hal wajar solusinya kita udah bawakan seperpat nanti kita pandu dari sini ya teman-teman untuk garansinya tabung itu meliputi kalau ada tabung yang pecah sama chambernya pecah seperti itu ya teman-teman kalau memang bocor ya memang hal wajar soalnya itu terbuat dari sil ya untuk menenanginnya kalau ada kebocoran kita udah bawakan superpatnya kita pandu dari sini untuk cara benerinya pasti kita pandu yang penting kalian sabar kalian gak mengolok-ngolok kami pasti kami layani dengan senang hati ya seperti itu ya teman-teman untuk garansinya jadi memang kalian harus sabar soalnya memang kadang juga ada yang dapat yang bagus kadang juga ada yang dapat yang belum sempurna seperti itu ya teman-teman makanya memang ya pembuatan ini dari manusia sama mesin memang kadang ada yang beda ada juga yang sama seperti itu ya teman-teman mengharap dimaklumi soalnya memang kita juga gak buat sendiri ya seperti itu tapi tenang saja pasti kalau ada gendala atau ada apa-apa di jalan atau senapanya kenapa-napa pasti kita tanggung jawab ya pasti kita gak akan blokir nomor kalian gak bakal yang penting kalian sabar mau dipandu dari sini seperti itu ya teman-teman soalnya ini uang juga kita gak tahu kumpulinnya berapa lama dari teman-teman semuanya ya makanya kalau ada gendala apa-apa sedikit gendala tidak bisa ditarik terus tidak bisa menembak nah itu pasti kita pandu dari sini sampai selesai sampai bener-bener senapan itu bisa digunakan buat menembak seperti itu teman-teman oke teman-teman jadi seperti itu harga sama bonusnya terus juga tes akurasinya pun juga udah jelas sekali oke dan juga garansinya udah saya jelaskan juga seperti itu ya teman-teman yang penting kalian sabar beli di cva sodor kita pasti tanggung jawab 100% soalnya memang kejadian beli di tempat-tempat lain tapi tidak bisa di komplain nah itu biasanya mampirnya di cva sodor seperti itu ya teman-teman udah banyak banget terbukti ya teman-teman tapi tetap saja kita beri bantuan meskipun hanya sedikit seperti itu ya teman-teman oke kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar ada pemberitahuan kalau ada giveaway biar gak ketinggalan seperti itu ya teman-teman kemarin udah ada yang dapat predator standar mantep oke sekali ya kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setulara salam satu obis salam seder dari cva sodor toko senapan angin terbesar di Indonesia ingat senapan angin ingat cva sodor